Sada enak, tau enggak? Apa yang bakal jadi makanan untuk manusia di masa depan? Iya, salah satunya teh serangga, seperti belalang. Emang ngeri-ngeri sedep sih, tapi bukan hal yang baru, belalang jadi makanan. Di tempat emak, belalang teh dicari dan dijual untuk dijadikan lauk makanan. Kali ini emak mau berburu belalang sama ada nih. Udah lama pisan emak gak cari belalang. Mongga-mongga masih inget caranya ya. Emak udah engan banget dan pengen berburu belalang. Nah, dan alat yang emak bawa ini kalau di kampung emak namanya lampaling. Alatnya lucu kan? Ini buat berburu belalangnya atau simet. Nah, alat yang emak-emak aja. Oh, ini udah buat belalangnya. Iya, bener-bener kita dapet ya. Lokasinya dimana? Tunjukin, ah. Belum berakhirnya di sana tuh banget tuh. Belum apa-apa juga, udah pada serbang kan? Loh, dim, kembang, dim. Wah, banyak banget. Lihat tuh, banyak banget pada serbang. Wow. Banyak ya? Padahal ini bukan lokasi kita, tapi banyak banget lokasi kita sebenarnya. Tuh, di sana, di depan. Sangat kebun. Ada? Ada, ada, ada. Biarin lah, ntar, ntar. Wah, tapi belum sampai tujuan. Ada nih udah dapet banyak. Alhamdulillah ya, buat pemanasan. Mayakin gak pasti bakal dapet banyak? Cara menangkap belalang ini tak yang mudah dengan menggerak-gerakkan tumpaling ke kanan dan ke kiri sambil berjalan di tengah sawah. Belalang pun bakal terjebak di dalam tumpaling. Gak bisa kabur lagi, kamu lang. Nah, kalau mau gampang dapetnya, cari belalangnya pas sore sampai malam ya. Soalnya belalangnya lagi istirahat, gak berterbangan. Beda kalau siang, atuh, belalangnya lagi lincah pisan. Kayak emang waktu muda dulu. Nah, istirahat dulu aja, ah. Lihat tuh, pendapatan hari ini. Pendapatan simut atau belalang. Banyak-banyak kan? Alhamdulillah, udah banyak. Pada pulang, mati. Ya, kaya ini ada nih. Dapatlah satu kilo-nya, ah. Satu kilo, setengah. Pakai piring itu paling sekitar 50 piringan. 50 piring? Piring mainan. Nah, udah cukup nih tangkapan belalang hari ini. Udah banyak dan siap untuk dimasak. Belalang mah cuma digoreng aja. Udah gurih rasanya, apalagi dimasak jadi sambal goreng. Untuk masak belalang teh, ada triknya, sadaya nak. Setelah dicuci bersih, belalang harus direbus. Biar gak loncat-loncatan. Buat yang alergi protein tinggi, mesti hati-hati ya. Bisa gatel lewis badan-badan kalau makan belalang teh. Jadi mesti dicek dulu ya. Nah, selanjutnya mau bikin bumbunya. Masukkan garam, kemiri, bawang putih, cabai rawit, bawang merah, dan jahe. Mau pakai asam jawa juga nih untuk campuran bumbunya. Langsung goreng weh sampai wangi. Kita masukkan salam, lajak, sama tomat ya. Kita masukkan salam, lajak, sama tomat ya. Masukkan gula merah, penyedap rasa. Aduk sebentar, lalu masukkan dah belalangnya. Masak sampai bumbunya meresap ya, sampai belalangnya mengering. Oh iya, pada belalang segar, kandungan proteinnya hanya sekitar 20%. Sementara belalang kering naik jadi 40%. Uniknya, daging belalang ini mengandung protein tinggi, tapi rendah kolesterol. Jadi buat penderita kolesterol, masih bisa tuh makan belalang ini. Untuk anak-anak ya jelas bagus, pisang. Proteinkan berguna untuk pertumbuhan. Ini dia, sambal goreng belalangnya sudah jadi. Sambal goreng sudah jadi nih. Paduannya teh, udah jelas. Dimakan barang nasi panas. Mantap suranta, boy. Sub indo by broth3rmax